Henshin GUNDALA 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 Dan ini yang ana dapat kabar itu Hari ini itu Si penonton GUNDALA itu sudah mencapai 1 juta penonton 1 juta, tepat seminggu ya Luar biasa, mantap Jadi selamat buat bumi Dan juga seradara Joko Anwar Mas Joko Anwar keren banget Luar biasa, 1 juta penonton Seminggu, itu banyak banget Itu benar-benar luar biasa sih Apresiasi yang hebat pokoknya Pokoknya selain kita Ngobrolin filmnya si GUNDALA Ini, kita juga Pastinya Gak cuman filmnya doang Tapi kita cobain kesinambungan Dengan komiknya Dan juga mungkin nanti ada referensi-referensi lain Pastinya semua bakal dibahas di sini Intinya si ngobrol santu Dan tapi kalau kalian misalkan belum nonton filmnya Nonton dulu, karena ini mengandung spoiler Pasti ini mengandung spoiler Bahasan-bahasannya ya Jadi, tutup video ini Nonton yang lain dulu Oke, sudah diingatkan Mengandung spoiler Banyak spoiler Oke kita mulai dari filmnya aja ya Ini bersetting kayak di era revolusi Indonesia ya Ya, yang anda tangkep sih Tahun mungkin tahun 70-an Cuman kalau tahun 70-an Cuman ada handphone Ya anehnya saat Saat krisis terjadi ada yang story Nah makanya Ada yang instastory Jadi patut dipertanyakan Tapi ini Saat si Sancaka besar ini Lebih seperti Kerusuhan 1998 98 Ya mungkin penggambarannya Sama seperti di masa era revolusi 98 Cuman mungkin digambarkannya Di dunia fiktifnya Dunia fiktif ini lebih ke modern Mungkin kayak gitu ya Jadi mungkin pertama kita bahasnya Ini dulu dari si Sancaka kecil Sanca kecil diperankan oleh Muzaki Ramadan Betul banget Nama aktornya Nama aktornya Si Sancaka kecil Si Joko Anwar ini Ingin membuild up Karakter si Sancaka ini Dari kecil dulu ya Betul banget Penggambarannya dia itu Dari kecil itu Udah hidupnya itu Seperti apa gitu Backgroundnya ya Betul banget Dia berasal dari keluarga Yang dimana ya Terbilang Susah dalam bidang ekonomi ya Bidang ekonomi Dan juga disitu ada Era Kayak gimana ya Kayak Demo Iya tukang demo gitu Yang dibayar seseorang gitu Agar Di pemerintahnya itu Biar lebih mengerti Rakyatnya gitu Nah jadi Di tempat bapaknya bekerja ini Sebenarnya tempat bekerja ini Ada seperti KKN nya lah KKN ya Makanya mereka sering demo Mungkin ya Mungkin ada bayaran yang tertunggak Dan segala macem gitu ya Iya Rakyat tidak adil gitu Jadi ini udah ada unsur politiknya Sejak si Sancaka juga kecil Sampai dia Kedewasa sekarang Jadi ini nice banget sih ya Penggambarannya Dimana si Joko Anwar ini Ingin membawa Apa yang terjadi di real life kita di Indonesia ini Betul banget Kedalam film Gundala Ya sebenernya ini Emang real life keadaan Indonesia yang saat ini Betul banget Jadi bener-bener kita Relate banget lah Bentinya mah Kita hidup dimana Kita bersosialisasi Kita bisa Apa namanya Demokrasi juga gitu Emang sesuai dengan Karakternya negara Indonesia Yang bapaknya Dan ini Yang memerankan bapaknya Si Sancaka ini Ryo Dewanto Ryo Dewanto Dia sudah banyak memainkan film-film yang keren Ryo Dewanto ini Ya Dan Pemeran ibunya Kurang terkenal gitu ya Kurang tau Lupa sih ya Tapi ini Menurut anda Pendalaman karakter si Sancaka itu Sudah Dikasih kerasnya hidup Lewat Orang tuanya yang akhirnya meninggal kan Bapaknya Bener banget Yang meninggal karena adanya Doktrin gimana Adu domba Adu domba ya Dimana ibunya itu Si Sancaka nganggap Ibunya itu sudah meninggalkan dia kan Katanya ya Gitu Dan itu si Sancaka sudah mengalami Kerasnya hidup lah Dari zaman kecil gitu Iya Iya Ya dan Akhirnya Tapi ada suatu scene Dimana si Sancaka Bisa mengeluarkan petir saat masih kecil Pas bapaknya mati kan Iya Pas dia marah Tiba-tiba dia bisa mengeluarkan petir Oke Nanti kita breakdown di terakhir video Kenapa itu Berarti sudah ada potensi dong ya Berarti sudah ada potensi dia ya Iya Oke Ya cuman ini sedikit penggambarannya Sedikit berbeda dengan versi komik Kalau versi komik Si Sancaka itu Dari kecilnya Emang dididik oleh keluarganya Itu benar-benar sebagai seorang pelajar Hingga akhirnya dewasa menjadi seorang insinyur Hmm Kayak gitu Insinyur Mungkin ini juga penggambarannya dilihat Si Sancaka kecil ini adalah Dia itu takut petir Makanya saat hujan dia selalu Huh Gitu kan Tapi penggambaran di komik itu Berbeda Berbeda banget ya Dimana si Sancaka ini malah membuat serum anti petir Serum anti petir pada saat dia dewasa nanti Karena dia seorang insinyur Jadi agak berbeda ya Mungkin pas dia Ini Dewasa Diperankannya San sama Abimana Ini dia jadi Security Security Surat kabar ya Iya surat kabar Tapi di komik kan jadi insinyur Jauh berbeda gitu Jadi ada berbedanya Jadi kita coba Pendingkan juga ya dengan versi komiknya Dan penggambaran sewaktu kecilnya ini Si Sancaka Kan mengembara gitu ya Karena ibunya yang tidak kunjung pulang Ditinggalkan sama ibunya itu Iya iya Dan disitu dia Menuju kota Jakarta Sepertinya ya Jakarta bukan sih Yang pasti sih ibu kota sih pokoknya ya Penggambaran 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 itu kayak tempat kota tua di Jakarta loh Pokoknya dia di pinggiran-pinggiran mungkin ke Jakarta Iya 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 Ke ibu kota Iya Di suatu kasus dia dikejar-kejar oleh Pengamen ya Anak-anak berandalan lainnya pengamen gitu Gara-gara cuma melindungi Seorang anak kecil juga Wanita Oke Tiba-tiba saat dia terdesak dipukuli oleh para pengamen itu Para berandalan itu Muncullah Awang Awang Anaknya Cece Prama Jadi Cece Prama kan muncul juga di film Gundala ini Yang pake topeng kembali itu Namanya apa? Apa namanya? Suara batin Suara batin Jadi emang Kayak gitu ya Antagonisnya Maksudnya Pake topeng di belakang itu Apakah dia punya kemampuan lain? Pencak silap paling Pencak silap ya Pencak silap gitu Dan Seluruh Koreografer film Gundala ini dibuat oleh Cece Parit Dia sendiri juga Dia sendiri yang bikin koreografernya Hebat Dan si Awang ini Aktornya ya Bukan real life Eh bukan Di filmnya Di real life nya itu Anaknya Cece Prama si Awang ini Awang ini Ya dan anaknya Cece Arif Rahman ini Bernama Faris Fajar Bunggaran Bunggaran ya Keren sih kecil-kecil Udah jauh bila diri Nurun dari bapaknya Pasti udah didoktrin sama bapaknya Dan ini juga si Faris Fajar ini Sebelumnya juga pernah main film Silat Silat Ya Ini Bimax Bimax The Movie Jadi Torga kecil Torga kecil Keren Dan sekarang udah jadi dewasa Betul banget Dia jadi memerankan karakter Awang yaitu Godam Udah spoiler dari sekarang gue Awang ntar jadi Godam Jadi Chico Jericho Chico Jericho Kerengan Godam VS Gundala Sebenernya itu gara-gara Kalau di komiknya itu Gara-gara tuker kostum gimana gitu lah Tuker kostum Ya karena ada suatu kasus Aku lupa ceritanya apa ya Komiknya susah dicari banyak-banyak ya lu Ya emang udah susah Tapi mungkin sekarang jadi gampang dicari Karena makin banyak kan komik masih Bumi Langit ini Bener banget Dan dengan versi komik yang terbitan Dengan mengikuti alur Bumi Langit Cinematic Universe nya Jadi komiknya itu dibikin ulang gitu Dengan cerita yang baru Komikus yang baru juga Tapi di filmnya ternyata si Awang dan si Sancaka Harus terpaksa berpisah ya Berpisah Sedangkan si Awang itu ingin pergi ke mana sih? Ke Barat Ke Barat ya Kan si Sancaka ini udah no life lah Gak ada tujuan lagi gitu Jadi dia ikut Awang gitu ya Tapi kan saat naik kereta Si Awang doang yang naik ya Sancakan nya tidak bisa mengikuti Iya Masih letoi Masih kecil Tapi si Awang berpesan jangan percaya sama siapapun Betul Makanya saat si Sancaka ini mau ditolong dengan orang kaya Yang ingin memberikan dia fasilitas kehidupan lebih baik juga Dia menolaknya Iya nolak dengan langsung kabur kan dari mobilnya gitu Tapi ini mungkin menurut Ana Di scene pertama saat si pembuild up Si karakter si Sancaka ini mungkin Yang agak kurang mungkin diskusinya aja sih Dialognya gitu ya Dialognya dengan orang-orang yang di sekitarnya itu masih terasa kaku sih Menurut Ana sih itu sih kekurangannya Dimana sama si Awang dialognya kaya Baca naskah gitu kan Kaya kemana? Gimana? Gue boleh ikut? Ya ada kata-kata campuran Indonesia sebenarnya dan juga Indonesia yang kekinian gitu kata-kata itu Antara Gualu tapi dibikin Indonesia yang baku Kurang ngayun gitu ya Jadi kaya kita ngeliat orang baca naskah aja gitu ya Mungkin kurangnya disitu Oke Lanjut kita ke Gundala sudah besar Sancaka beranjak Udah jadi abangku Betul banget Abimana Abimana Semua we Abimana Ya dia disitu pekerja sebagai security di sebuah media korang ya Ya media korang Mungkin ini juga yang ana salut dari film Gundala ini adalah penggambaran yang kalau mungkin kita lihat Jakarta wah ibu kota gitu Dengan kehidupannya yang benar-benar metropolitan Tapi di Gundala ini seperti dilihatkan the dark side of Jakarta Jakartanya gitu The dark side of apa namanya ibu kotanya gitu Ya 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 Ini ya hampir sama sih tahun-tahunnya udah kayak The Raid gitu kan The Raid banget The Raid gamla banget tentang politik Ya dimana kalau kita ngeliat kayak misalkan movie-movie yang kayak romansa-romansa gitu kan Kita tabunya kayak anak-anak kafe nongki segala macem Tapi ini benar-benar penggambarannya the dark side of the ibu kota itu mantep banget sih Dan juga hebatnya Joko Anwar disini dia itu menerapkan cerita yang benar-benar kesenjangan sosial gitu Antara orang kaya dan orang miskin gitu Ya 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 Dan perbedaan di negara Indonesia itu memang sangat signifikan tentang yang si kaya dimana, si miskin dimana Terlihat banget gitu Dimana di film ini si miskin itu benar-benar ditindas gitu oleh orang kaya gitu Ya 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 Jadi emang real Indonesia banget gitu Makanya pake slogan negeri ini butuh patriot si Joko Anwar Karena emang butuh seseorang yang bisa membawa suasana ini menjadi relevan di negara ini gitu Ya jadi emang merupakan cerminan negara Indonesia gitu Dimana di negara kita ini ya mungkin bahkan juga di dunia ada pastinya seperti ini gitu Dimana orang itu sangat egois gitu Egosentrisnya itu gede banget gitu Tidak memperdulikan keadaan sekitar Kayak kasus di Jakarta kan apa nanya Apalagi ibu kota ya Iya, kelecehan maksudnya di kelecehan di MRT, di busway kan sering ada kan Tapi orang-orang diam aja gitu Tapi di film Gundala ini mengajarkan bahwa kita itu juga harus menjadi seorang patriot Makanya negeri ini butuh patriot Hebat si Joko Anwar ngambil backgroundnya gitu Jadi walaupun mungkin banyak yang bilang Wah komiknya kan gini Kok gak selaras dengan si filmnya gitu ya Tapi pengangkatan dari tema si Gundala ini dimana ya tadi yang udah dijelaskan lah Ya seperti kehidupan sehari-hari gitu Di baliknya gitu Kasus-kasus seperti tadi Mengangkatnya ke film Gundala itu udah bagus banget Keren banget makanya Jadi makanya waktu pembuatan naskahnya ini Joko Anwar memerlukan waktu 3 bulan kalo gak salah Biasanya dia bikin skrip untuk sebuah film itu 1 bulan gitu Tapi dia memakan waktu 3 bulan untuk film Gundala ini Di balik dia memasukkan unsur yang dari komiknya gitu Digabungkan dengan unsur yang versi modern versi dia gitu Jadi kan sebelum si Gundala ini premiere gitu ya Beberapa hari sebelumnya kan ini Si screenplay ini sudah mengadakan press conference Sangat besar mengenai si bumi langit cinematic universe ya Dimana juga dia itu sudah mengumumkan kes-kes para patriot Betul Yang akan berlaga di film selanjutnya setelah Gundala Dan juga termasuk di Gundala juga Itu bener-bener menurut Ana adalah proyek yang Wah gila ini bener-bener suatu proyek yang Panjang, besar dan juga serius lah istilahnya ya Membuat kita orang Indonesia yang biasanya dominan Dicekokin oleh film Marvel DC Jadi atusiasnya lebih gede ya Jadi ya pasti Waduh ini MCU nya Indonesia nih Pasti banyak bilangnya gitu ya Tapi ini sebenernya Ini bukan Sebenernya bukan ikut-ikutan banget sih Karena si bumi langit ini sebenernya sudah lama Sudah lama Sejak kita belum lahir mungkin ya Jadi emang udah lama ini Dan superhero nya emang banyak sih Joko Anwar juga menyebutkan Sampai hampir seribu lebih Seribu lebih karakter Jadi gak ada yang kayak Misalkan Gundala lah ikut-ikut Quicksilver lah Si Goddard ikut-ikut Superman Gak ada Jadi memang udah ada originalitasnya sendiri Si superhero nya Mau tau lengkap superhero nya Tonton video sebelumnya Di channel Retro Ren Ada pengenalan 7 Patriot disitu ya Jadi kalian pastikan Cek lah Gitu Ini ya luar biasa lah Dimana cash-cash nya juga Sangat luar biasa Dimana orang-orang yang tidak tahu BCU juga Ngelihat cash-cash nya kan Waduh Pevita Pierce Tiba-tiba ada Chelsea Island Ada Zara Jeketi Ada Ceko Jericho Sampai ada AADC Season 3 Nicolas Saputra Dan juga Dian Sastro Menjadi Aquanus versus Dewi Alpi Iya Gitu kan Jadi itu Tanpa secara langsung juga Menarik minat Masyarakat Indonesia Wah apaan nih kok Artis-artis nya heboh banget Yang mau main disini gitu ya Jadi ini semoga juga Project nya Bisa tuntas lah Sampai akhir ya Sampai akhir Sukses buat screenplay film Bumi Langit Universe Jopan War Eh jangan lupa juga Masih ada Joe Talsim Dan juga terakhirnya aku lihat Ada Para aktornya Pepita Pierce Ceko Jericho sedang gym Sama Iko Wais Kayaknya Iko Wais jadi Si Buta dari Gua Hantu nih Kayaknya Oh ada ya Iko Wais ya Ada Kalau Joe Talsim Mandala Mandala gitu Soalnya case nya Apa namanya Si Buta dari Gua Hantu itu Belum diumumkan Aku yakin Iko Wais Yang tau ya kita Si Buta dari Gua Hantu Film masa kecil Oh itu superhero gitu Iya Jakarta Jawara Seperti itu Jadi ini Menurut Pala elitis mungkin ya Ini Gundala ini Benar-benar sangat dinanti ya Dimana dia Menjadi pijakan awal Dari si Bumi Langit Cinematic Universe ini ya Jadi mungkin ada yang Kasarnya sih ngomong Kalau Gundala ini Gak bagus di awal Susah gitu ke depannya Tapi menurut Anda Setelah menonton Gundala ini Sudah cukup bagus lah Ya Untuk jadi pemula Betul Dan juga Joko Anwar aku salutnya itu Dia masih mengangkat Tema Indonesia Dan mendoktrin Para penonton Dan juga pencinta superhero ini Untuk mencintai karyanya Jadi kan selama ini Kita didoktrin Avenger melawan Alien Ya sama aja Mungkin kayak Kamen Rider Nonton Bimae Sehargai Bimae Nah betul-betul Bisa-bisa Cuman disini Joko Anwar tuh Mengangkat Ternyata musuh terbesar kita Itu adalah lingkungan Sekitar kita Orang jahat sekitar kita Jadi kita tuh mendoktrin Kita juga bisa di superhero gitu Iya-iya Untuk menolong sesama Ya kesusahan kayak gitu gitu Jadi Keren lah The best lah intinya Lanjut lagi ke Serial Eh apa Filmnya ya Jadi ini udah si Sancaka besar ya Iya Tapi mungkin yang Ana agak kurang lagi mungkin Dimana karakter si Sancaka ini Yang sudah besar Di perangkat sama Abimana ini Begitu introvert sih Hmm Jadi superhero kok introvert banget gitu kan Kalo di komiknya gimana Dia lebih Seseorang yang jenius gitu Dan juga Disini kan diceritakan Dia itu mempunyai seorang kekasih bernama Minarti Minarti Ya Dan dia Patah hati ya Patah hati gitu Ketika si Sancaka ini lupa akan Ulang tahunnya si Minarti ya Jadi dia tuh emang Dia introvert banget sih karakternya gitu Hmm Kan dimana si Abimana di Ya-ya-ya Menurut Ana introvert banget sih Kalo untuk film ya Ya Dan di versi komiknya itu Si Sancaka itu termasuk orang yang jenius Bisa meneliti berbagai kasus gitu Ya Orangnya tuh Si Cikudo banget lah gitu Ya-ya-ya-ya Ya-ya-ya Be banget ya Mungkin Mungkin Terlalu lama mungkin ya Kalo dibuat seperti itu Ya-ya-ya Untuk sebuah Satu film doang gitu ya Cuma dua jam filmnya Tidak mungkin digambelangkan Sebagai mana gitu Mungkin di film berikutnya Gundala 2 Ini kan ada kan Hmm Bisa menjelaskan lebih detail gitu Ya-ya-ya Nah juga ini mungkin kita mau ceritain Dimana si Sancaka ini mendapatkan kekuatannya Ya Dan juga Seperti apa kalo di komiknya Versi komiknya sih Si Sancaka itu kan sedang meneliti serum anti petir Ya tiba-tiba dia tersambar Dan diangkat oleh kerajaan Kaiser Krons Nah disitu tuh si Kaiser Krons itu Memberikan kekuatan Gundala yaitu Bisa mengeluarkan gelombang petir Sinaran petir gitu Jadi emang ada sanggut pautnya dengan makhluk luar asin ya Ya Kaisaran gitu Dan juga Di filmnya juga sempat disinggungkan banyak Mungkin yang Belum mengetahui sebenernya Gundala gitu ya Kenapa Gundala Bukannya dia bisa lari cepat gitu Sebenernya Banyak yang Ngegambarin Mirip The Flash mungkin ya Mungkin karena kostumnya Mungkin ada sayap di kupingnya gitu ya Sebenernya Konsep awalnya itu Almarhum Sasmi Pengaruh komiknya itu Membuat Gundala itu Berdasarkan serial Bukan serial Tokoh Tokoh Kaya Tokoh mitos gimana gitu ya Tokoh Tokoh Masyarakat lah gitu Tokoh legendaris masyarakat Yang dulu Bernama Ki Agungselo Yang bisa menangkal petir Sebenernya backgroundnya tuh dari situ gitu Ya cuman ya mungkin penggambarannya petir gitu Petir tuh Emang identik banget dengan The Flash kayaknya The Flash Thor Nah kayak gitu Dan kecepatan The Flash itu Sebenernya diangkat oleh Kerajaan yang berbeda Kalo petirnya dari Kerajaan Krons Kaisar Krons Kalo Kecepatan berlari cepatnya dari Kerajaan Typhoon Jadi berbeda gitu Oke oke Jadi disini sih kalo di Movie nya kan Si Sancaka ini Lagi digebukin preman Dilempar Mesti ya udah mati ya Jatuh dari ketinggian berapa meter Tapi petir membangkitkannya lagi Nah gitu Jadi petir itu adalah Tenaganya Tenaganya gitu Nanti kita breakdown di Akhir episode Kenapa begitu? Iya Iya Biar penasaran Kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya Kayak gitu kan Banyak pertanyaan Dari kecil dia udah punya petir Emang dia tuh titisan Kerajaan petir gimana gitu Nanti kita jelaskan Iya iya Dan dia setiap Mau isi tenaganya Kesiksa ya Sebelum dia pake kostum Jadi harus Jadi pertanyaan Pertanyaan juga gitu Kenapa dia Tiba-tiba kayak gitu gitu Kesiksa Walaupun kesiksa Tapi tidak luka Tidak sakit Tidak koma gitu Kita jelaskan nanti Dan kita sekarang Mau bahas antagonisnya Antagonisnya Yang ada di Movie Gundala ini Yaitu Saya Pengkor Pengkor diperankan Oleh aktor Dari Malaysia Malaysia Itu Malaysia Malaysia Bernama Brown Palarai Ya Jadi kalau kalian belum tahu Dia itu adalah Si Bapak Yang memerankan Di Pengabdi Setan Filmnya Joko Anwar juga Dan juga ada easter egg-nya Pengabdi Setan juga Di film Gundala ini Di filmnya Dan itu kan si Pengkor Itu adalah Nama panggilan jahatnya Sebenarnya dia itu Punya nama asli Bukan nama asli aktor Ya kan Nama aktor aslinya Tadi ada Kalau nama asli si Pengkor Itu di filmnya adalah Wisnu Atmaja Atmaja Ya gitu Jadi di film Gundala ini Si backgroundnya Si Pengkor ini Sudah diperlihatkan Dimana dia itu Cendi Orang kaya Cendi Kiawan Ya gitu Ya Yang memperkerja Jadi Dia itu orang kaya Oh ya Memperkerjakan Bapaknya ya Bapaknya itu memperkerjakan Rakyat-rakyat itu Membangun Apa ya Kayak Perkebunan gitu ya Perkebunan Salah satu perkebunan yang Besar banget di Indonesia Gitu Cuman Bekerja-pekerjanya Kayak di siksa robi gitu kerjanya Gitu Jadi tidak ada waktu istirahat Jadi bekerja terus Tidak manusiawi Tidak manusiawi Remusa Remusa Hingga suatu hari Para pekerja itu Ingin melakukan demo ya Demo Sampai membakar Rumahnya Rumahnya Dan membunuh Semuanya Semuanya Keluarga si Pengkor Hingga akhirnya disitu juga Pengkor terkenal luka bakar Dia malah nyumput di lemari ya Disitu Sampai ininya kan Gitu kan Iya 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 Gara-gara Insiden kebakarannya tuh Iya Nah akhirnya dia diangkat oleh suatu Asrama panti asuhan gitu Dan asrama panti asuhannya itu Kejam Kejam Yang masukin siapa sih? Ada semuanya seorang Tiba-tiba gitu lah Jadi emang Pokoknya sengaja kan Biar si Pengkornya mati kan Mungkin rekan Yang siri kekeluarganya mungkin gitu kan Kurang digambelangkan juga Jadi pokoknya si Pengkor Sengaja dimasukin kesitu Sebenarnya biar mati Jadi si Pengkor ini Tanpa secara sengaja Menjadi seperti Lidernya Buat para anak-anak yatim piatu ini Untuk melakukan pemberontakan Pemberontakan Oh iya bener banget ya Dimana anak-anak itu udah disiksa gitu Tapi Malah ngebalik ya Anak-anak yatim piatunya Malah yang ngebunuh Ngebunuh semuanya Iya semuanya Jadi menurut Ana ini Sebelum kalian nonton Gundala Jadi dipastikan ini Gundala Ratingnya sih buat termaja Termaja 17 plus Sempet ada ibu-ibu juga Yang protes Ini Gundala Ini film anak kecil Di bioskop sudah jelas itu Oh tidak 13 tahun ke atas Ada Ada gitu ya Jadi orang tua juga Sebelum menonton film Lihat lu ratingnya gitu Jangan segmennya tuh Lihat nonton film tuh Ini superhero pasti buat anak kecil Tidak seperti itu Jadi pastikan buat adek-adek yang belum cukup umur Jadi jangan nonton dulu ya Mending baca komiknya dulu Baca komiknya aja Lebih sehat lah Jadi gak ada adegan banyak darah segala macem Kalau ini menurut Ana sih Cukup sadis 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 banget sih Sadis Ya dan akhirnya Beranjak dewasa pulasi pengkornya disitu Dia menjadi seorang Public politikus Yang sangat berpengaruh di negara Indonesia Ya jadi Wah gila Jadi kalau misalkan ada permainan Permainan-permainan di belakang Itu pasti pengkor Ya Bossnya gitu ya Bossnya Boss gedenya Jadi udah beranak cucu banget gitu Jadi Jadi di bawah pengkor tuh Masih ada yang gede-gedenya lagi Gede-gedenya Gitu Jadi ini penggambarannya Buat Salah satunya Buat politik Indonesia Sangat relatable banget Gila 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 Dimana kalau kita misalkan memilih Untuk Bersih tangannya Seperti si politikus muda itu Yang di akhirnya dibunuh ya Akhirnya dibunuh sama si pengkor gitu sih Kejam banget ya Sampai keluarganya semuanya dibunuh juga Iya ya Gara-gara Cuman gak mau jabat tangan doang Gara-gara kotor katanya si pengkor itu Ya kan ini juga masih politikus muda gitu ya Jadi dia kan gak tau apa-apa gitu Pengennya kan dia tanpa dosa gitu kan Sementara kan mungkin yang udah Di atas-atasnya mungkin kan udah Wah pengkor nih Kita harus santun nih gitu kan Iya Dan Kita breakdown ke versi komiknya ya Iya Oke Kalau pengkor itu di versi komik itu muncul di Komik Gundala Yang berjudul Gundala Cuci Nama Cuci Nama Cuci Nama Itu terbitan Tahun 1974 Disitu si pengkor Saking jeniusnya Jadi kalau di ibaratkan pengkor itu Lex Luthornya Batman Bumi Langit Universe Kan Lex Luthor musuhnya Superman Oh iya iya Superman Gak kalau enggak Kalau di Batman tuh Dia itu Kayak Two-Face gak sih? Enggak Beda ya Lebih ke Lex Luthor banget ya itu Lex Luthor ya Karena dia jenius Dan juga politikus Lex Luthor juga kan nanti Akhirnya jadi Preselian gitu Iya 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 Bener betul Nah Di satu komik itu Kenapa judulnya Gundala Cuci Nama Karena disitu si pengkor bisa membuat Gundala 2 Jadi dia itu Menyamar Menjadi Gundala Anak buahnya gitu Jadi membuat Gundala yang palsu gitu Anak buahnya jadi Gundala 2 Jadi membuat Gundala yang palsu Agar si Gundala itu jelek namanya Iya iya betul Kayak ini dong Skyrider yang Biar jelek namanya kan Iya iya kurang lebih seperti itu Ya kalau salah di Kamer Rider ada deh kayak gitu Ada deh Pokoknya jeep lakannya Terus dia Pokoknya berbuat jahat Skyrider paling gitu ya Iya si Skyrider Ya dan Bentuk Bentuk di komiknya itu Lebih komikal banget gitu Spankor tuh Iya kayak pake kostum spandek gitu Oh iya Kalau ini kan ya politikus ya Politikus Makin berjahat gitu Dan hebatnya itu Mempunyai sebuah klub yang Asuhan orang tua Nama istilahnya gitu Jadi di belakangnya kan Kayak banyak yang superhero Superhero kuat gitu Bukan superhero sih Orang jahat yang punya kekuatan super gitu Kayak suara batin Cecep Arif Rahman gitu Dan banyak-banyak lagi kan Dan ternyata banyak ya ini Anak-anak buahnya Anak buahnya si Pengkor Sampai seluruh Indonesia Sampai yang aku bingung itu Ada Camar gitu Camar emang Kalau masalah tuh Ada yang bilang Si Hana Al Rashid ya Ada yang bilang Ya tuh baik dulu Eh jahat dulu Nanti jadi baik Terus ada Siapa lagi ya Itu yang pake senjata Apa sih Yang pedang Pedang Itu kan mesti salah satu patriot Bukan sih Akhirnya aku itu Karok Ada namanya superhero Karok gitu Jadi dia tuh kayak pake keris gitu Akhirnya aku tuh Dia tuh lagi bikin senjata Di gambar wallpaper Wasternya Waktu pengumuman Iya 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 Karena aku dia tuh itu Bukan Terus ada yang mirip kayak Harley Quinn ya Namanya tuh Asmara Abigail Oh iya Yang ketawa-ketawa Selegram Iya itu Mungkin kalau orang awal lihat Wah Harley Quinn banget Kalau di komik Belum ada ya Kalau gimana Kalau komik jadulnya sih Belum ada Karakter baru Mungkin dikembangkan Dikembangkan Ya menurut Anda ini Sisi intimidasinya Film Gundala ini Kerasa banget sih Dimana rakyat-rakyat tuh Waduh udah menderita gitu Dimana Ini juga Ada kerusuhan gitu kan Dimana Dimana ada seorang Bapak-bapak Mohon maaf Yang Chinese mungkin ya Iya 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 Dia kan dimana Diserang gitu kan Tokonya gitu kan Sampai Gak mau ngasih apa-apa gitu kan Terus juga disini Sampai ada yang Pasar dibakar Gitu kan Gara-gara Apa namanya Perdebatan wilayah gitu sih Mau demo gitu kan Demo gitu Sampai dibakar gitu kan Itu Gila banget sih Sampai kan Si Sancaka juga nanya Kenapa gak lapor polisi aja gitu kan Tapi Yang dijelaskan sama si Perpati ya Perpati Ya sama si Bulan Eh bulan Ya bulan Nanti jadi Perpati Dari sekarang aja Dari sekarang aja Apa sih lupaan Pokoknya Kalau lapor polisi Sama aja bohong Sama aja bohong Sama aja bohong gitu kan Dan juga sampai yang beras-beras Di suntik Itu kan Ah ya gitu Serum Serum ya Dimana itu nanti membuat kandungan si ibu itu Dan membuat anak itu nanti Jadi Tidak bermoral Tidak bermoral Tidak bermoral gitu ya Gitu Jadi ini wah gila banget sih Gila 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 Gitu Kalo bener-bener terjadi di real life Gitu 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 Terus kembali lagi ke musuh liat berikutnya Ada Gazul Yang diperankan oleh Aryo Bayu GZul GZul Si GZul itu Yang membangkitkan si itu ya Nanti kita bahas Membangkitkannya di End Credit aja Jadi si Gazul ini kan memang sama juga politikus ya Mempunyai seorang ajudan Cuman di versi komiknya Emang sering digambelakan si Gazul dan si Pengkor ini sering kerjasama Jadi dua itu memang musuh bebuyotannya Gundala Pertama kali muncul di seri komik Gundala Volume 3 yang dokumen Candi Hantu Terbitan 1969 Lama banget Dan si Gazul ini punya asisten Iya sama Namanya siapa asistennya? Vokalis Alexa Anda baru tau tadi kaget Tau Alexa ga? Zaman aneng SMP pasti tau lah Samson Ada band Alexa pasti ada Emang musuh bebuyotannya Dan digambarkannya si Gazul ini di versi komik Pake sayap lebih komikal banget Jadi kayak ada sayapnya gitu Di versi yang live action Jadulnya yang diperankan oleh Teddy Purba juga kayak gitu Jadi bukan politikus yang seperti sekarang Dilihatkan Iya ya Dan ini mungkin gara-gara si Pengkor ini udah ketelan sekali Mungkin si Ada seorang pria yang politikus juga Bernama siapa? Bahri Ridwan Bahri Ridwan Bahri ini Berinisiatif untuk membuat patriot Sebenernya ga Disini ga secara gamblang diomongin Ayo kita bikin patriot Engga tapi sudah ada inisiatif Inisiatif Dimana Negeri ini butuh pelindung Gitu ya disini Karena kasus awalnya tuh Banyak politikus yang berhubungan Dengan si Pengkor Dan udah tau bilangnya Pengkor itu dibunuh satu-satu Dan yang cuma selamat Tapi versi komiknya Kental juga ga dengan politikus-politikus kayak gini Sebenernya ini ada gabungannya dengan Sri Asih nanti Yang akan kita bahas Iya 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 Ini juga ada easter eggnya juga Easter eggnya Easter egg di akhir video pokoknya Kita bahas tentang satu-satunya dulu aja gimana-gimana gitu Ya Dan Ya kurang lebih Gazul kayak gitu Dan juga Pengkor kayak gitu Kita kemerpati Sudah esit bulan Ya Yang diperankan sama Tara Basra Jadi ini ada banyak Cash dari Ini Apa nam Pengabdisiatan Lata-lata ya Tara Basra Yang tadi Si Bapak Si Bapak berhubungan Nah disini Ya udah tadi kan Udah saya spoiler Nanti jadi merpati Ya nanti nikah sama Guna Ya udah Cuman ya perbedaannya Ya signifikan juga gitu Dimana di versi komik Si Bulan ini kan seorang wartawati Wartawan Iya wartawati Wartawan Tapi disini preman pasar Kayak alho Jopasar gitu ya Kayak menjaga ketatiban Para Pedagang pasar Adik Ada Bukan adik Si Teddy Itu anak Jadi adik yang dialap adik gitu Ya Betul Ya Ya disini Ya gitulah Salah satu Yang bikin menarik Si film Gundala ini Mungkin bagi Salah satunya kaum pria Si Tara Basra Tara Basra Cuma lagi Tara Basra Wajahnya itu Indonesia bang Ya itu baru Oke kita langsung aja Menuju ke adegan-adegan pertarungannya gitu ya Ya mungkin Ya ini mungkin yang Salah satu kekurangan juga sih Mungkin Untuk dari fight nya Angle kamera dan segala macem Mungkin udah top banget ya Ya karena mungkin tadi Fighting choreograf nya adalah Cece Parman ya Cece Parman ya Yang mengarahkan itu Dia semua Betul Mungkin kalau ditambah Timnya Iko Wais Bisa lebih dewa lagi Nanti kan Iko Wais Ya dulu dia kan sempet muncul di Lupus Millennium Namanya itu bukan Namanya itu Bukan menggunakan Abimana Jadi menggunakan nama panggung Tiba-tiba Berjalannya tahun Dia menggunakan nama Abimana lagi Yang suka nonton lupus Sepertinya ibu-ibu zaman dulu Jadul banget Jadul banget Ya mungkin maklum juga sih Karena Di film Gundala ini Joko Anwar juga menjelaskan Tidak menggunakan green screen film Jadi Jadi permainan angle kamera Jadi Ya maklum aja gitu Untuk seorang Abimana Action Capek Dehidrasi Ya karena tidak menggunakan green screen Real di tempat TKP gitu Iya Iya Dimaklumi aja lah Ada gerakan yang Anwar juga udah sangat memaklumi sih itu Gimana Kelihatan banget gitu Kayak lagi latihan Gitu dan Kebaca gitu Kenyakannya mau ngapain gitu ya Gitu Ya Tapi mungkin pas fight nya dengan si Cecep Rahman sih udah Oke banget Yang di kereta itu ya Iya Di kereta-kereta itu Mungkin pas si Abimana udah pake suit Gundala sih itu udah Ganti suit after Ya pasti ada Emang ada Kalau gak salah tuh Ada 4 Stunman ya Untuk Abimana itu Oh Kalau gak salah tuh ada 4 Kalau gak salah ya Kalau yang tau boleh komen di bawah aja Lupa soalnya Ya disini juga ada banyak musuh-musuhnya ya Seperti Kan si Abimana Eh Abimana Sancaka Ini cari Mencari tau siapa yang mau bakal ke pasar kan Ya ya Ternyata si Artis itu Yang main biola Yang main selo itu Eh biola Yang main biola itu Dan fight nya unik sih Jadi setiap Anak buah fangkor ini punya Karakteristik yang berbeda-beda Ya karakteristik yang masing-masing Udah kayak Ya udah kayak musuhnya Batman sih Musuh-musuhnya Batman Gitu gitu Agak-agak psychol gitu Ya 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 salah satunya juga tadi udah kita sempet singgungnya Ada Camar gitu Dan juga ada Bidadari Mata Elang Yang diperankan oleh Clayton Biono Seorang model Dan juga tadi ada si Asmar Abigail Abigail Yang kayak Harley Quinn Juga ada apalagi ya Banyak sih banyak banget itu Hana Al Rashid Hana Al Rashid Yang selisih si Camar itu Ya Banyak pokoknya musuh-musuhnya ya Nonton aja lebih lanjut lah Hahaha Ya jadi mungkin ini Kasus yang dihadapi Ama si Gundala ini Gak cuman sebatas Si ini baik Si ini jahat Terus gue harus basmi Tapi ada Menyangkut Seperti ke masyarakatnya Masyarakatnya Dimana kan ternyata Kan Tadinya kan yang serum Tadi yang disuntikan ke beras itu Ternyata adalah serum Untuk membuat anak-anaknya Jadi tidak bermoral Dalam moral Dan kan si politikus ini Bermusyawarah Ya bermusyawarah Untuk membuat serum Yang untuk menangkal Racun-racunnya tersebut ya Tapi ternyata Masih ada plot twistnya Ternyata masih ada dalaman-dalaman pengkor Iya Dalam Kubu Ya Yang Gila Ngasih serum Yang lebih bikin Rusak Janin si ibu Si ibunya Memakan beras tersebut Jadi katanya bakal Apa? Cacat Cacat Bakal pasti cacat Si anak-anak tersebut Gila banget Setan Parah lu Gila Gitu ya Dan ya Disitu Saat si gundalanya beraksi Itu Ternyata dibantu oleh Seseorang Nah itu Tiba-tiba waktu Si gundalanya ini Menggunakan motor Iya Ini Jadi Udah ngalahin si pengkor Si Udah nyelamatin Si Ulan juga yang ditulik Ini juga kalahnya Menurut Ana sih Cepet banget sih Cepet Dimana kan juga Yang menurut Ana kekurangannya lagi Adalah Jadi baik kekurangannya Kekurangannya mungkin itu ya Adalah Dimana si bapaknya Yang Jadi temennya Security Si Sancaka Oh iya itu Kan mati Tapi tidak ada sempat scene Untuk berkabung gitu Lebih fokusnya ke pengkor Yang udah mau mati Yang menyampaikan pesan-pesannya gitu Si bapaknya Mungkin udah dianggap bapak ya Masih Sancaka ini Punya peran besar gitu Di sini Dimana dia nge-support banget Si Sancaka Gitu Tapi Saat mati yaudah Dibiar gitu aja gitu Dan di sini Teknik CGI nya juga Ya Agak kasar sih Kalo kabur aku Yang tiba-tiba Mengeluarkan jurus terakhir Sancakanya itu marah Wah semua Petirnya itu tersambar gitu Ya tapi dibalik itu juga Ada kerja keras yang sangat salut Untuk cineas Yang dibaliknya ya Yang membuat film ini Karena ada 680 shoot Bayangin 680 shoot Untuk sebuah teknik CGI Dan 98% dikerjakan oleh orang Indonesia Cineas Indonesia Gila Luar biasa Makanya Bayangin shoot 680 untuk yang ada CGI petir-petir doang Gimana gak capek Kita nonton cuman beberapa detik 600 lah Tapi masih diprotes gitu Ya mungkin Ya balik lagi Karena orang-orang Indonesia ini Terlalu dimajakan Sama Avenger Kiblatnya udah kesana Jadi gak heran sih Di top 1 aja Bima X dibandingnya Sama Kamen Rider Oke Ya dan terakhir Akhirnya Pengkor kalah ya Tapi tetap Menyampaikan ideologis Ideologisnya lah Seperti apa gitu lah Jadi menurut anda Keren sih ini Hampir kayak Batman sih ini sebenarnya Kayak Batman sih Kalau menurut aku kayak The Devil yang Netflix Hmm Oke oke Itu lebih Manusiawi juga Karena Mengangkat tema sekitar Sama kayak Gundala gitu Ya iya iya Gotam juga Eh Gotam Ya Gotam Batman juga sama Banyak yang nanya juga tadi yang kena Eh nanti bahasanya akhirnya Ya udah Gitu deh Ya Banyak apa Walaupun Batman juga Dan Gotam mungkinnya Sama ya Cuman karena Batman itu lebih ada sedikit fantasinya Kalo The Devil nya Pure banget gitu Ya karena dia juga kan adalah Pengacara kan Si The Devil Ya Ya Tiba-tiba si Gundala jadi Kamen Rider nya Ngorai Motor Nah si Untuk Eh Bukan memberitahu kan Memberhentikan Memberhentikan Si serum Ya sebenernya Berhasil ya Dimana si Kayak mengambil Sample serumnya Terus dia kayak Memancarkan gelombang Gitu kan Dan hancur semua Serumnya Tapi ya mungkin Ada yang Beberapa udah nyuntik Gak bisa terselamatkan Si itu ya Iya 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 Jadi anda penasaran sih Nanti gimana Anak-anak kayak itu Iya Kenaku yang menariknya Itu dibantu oleh Seseorang yang tiba-tiba muncul Si apakah itu Istri masa depan Pepita Pierce Pepita Pierce muncul sebagai Seri Asi Seri Asi Nani Wijaya Pakai telekinesis Pakai force push Mobilnya langsung Ngebalik Keren sih Ini kayak mengingatkan Kita dengan scene Wonder Woman Di Batman VS Superman Iya iya Auranya tuh bener-bener Wonder Woman Gagal banget banget Jadi ini Si Gundala ini kan Maksudnya gimana ya Ini kan movie nya dia Tapi sudah Bener-bener Di build up banget Itu Patriot nya Dari awal Dimana si Bahri sudah Inisiatif Ya Membuat sebuah Patriot Kan kalau Mungkin ya Sorry kalau saya Ngebandingin nya Sama Avenger gitu ya Dimana kan Iron Man Ya Iron Man aja Ya Ya iya iya Movie nya ya movie sendiri Ini udah di build up banget Itu ya Jadi mungkin Ya Apa ya Agak cepet Cepet lah Cuman ya balik lagi Ke ceritanya Kita mulai ke Breakdown Istri nya aja Ya boleh lah Breakdown aja Jadi sebenernya Background Sri Asli ini Adalah dia tuh Seorang Anak-akak dari Sebuah kolomerat Jadi Politikus Jadi identik dengan Politik-politik sehari-harinya gitu Makanya Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul Karena Ya Keluarganya seorang Politikus Dan disini Keadaan politik sedang kacau Oleh Ulah Pengkor Nah Makanya kan Kenapa tiba-tiba muncul Kenapa tiba-tiba tahu Ada yang bertanya-tanya Jadi mungkin ada hubungan ya si Pengkor dengan si Keluarganya Sri Asli nampaknya Ya pokoknya Spoiler aja Sri Asli nanti bakal jadi Lidernya Patriot Betul banget Dan di akhir Breakdown 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 Itu Gundala udah ganti kostum Ganti kostum Tapi kurang terlihat jelas Mungkin ya Ya itu kayak versi komik Versi barunya sih Bukanya lebih kayak spandex Bukan spandex sih Armor kayak Batman Ini kan jaket kulit Ya ya Jaket sekuritnya Dia lagi ngejaga Nah Dan maskernya tuh bisa nutup Terima kasih kostumnya Dan kostumnya yang dikasih oleh Sri Asli Ya dibikin itu Kostumnya tuh terlihat Emang dibuat oleh Sri Asli kan Oh jadi Ya bener Jadi relatable sama komik ya 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 Itu Katanya Ini terima kasih untuk kostumnya Kata si Di Sancaka ke Sri Duan Bahri Bukan aku yang bikin Tiba-tiba Di bawahnya tuh Sri Asli sedang Melihat Sancaka bersama Ajudannya Ajudannya ngomong Apa sih Tau masalah Sepertinya Gundala tidak bisa Menyelesaikannya semuanya dengan sendirian Tapi Sri Asli cuma tersenyum aja Kayaknya dia sudah merencanakan sesuatu Dia emang lidernya Emang lidernya Fevita Fierce Fevita Fierce Oke Lo bilang Kenapa gak jatuh aslin kan Ya Tanya cobaan Marda Ya Dan yang paling menarik disini adalah Ending dimana Si Gazul Membawa Kepala Penggalan kepala Penggalan kepala Ya Jadi dia tuh membangkitkan Seseorang Bernama Kiwilauk Kiwilauk Itu adalah musuh Gundala juga ya Musuh Gundala yang terbit di Jadi musuh besar Gundala sebenarnya ada 3 Lebih besarnya sih Cuman Gazul dengan pengkor Saingannya gitu Ya ya Cuman Kiwilauk ini emang musuh paling kuat Dan ada hubungannya dengan Sancaka Oke Ada hubungannya sama si Buta dari Guahantuk Enggak sama Sancaka sebenernya sih Bukan dari si Buta dari Guahantuk Tapi menurut Menurut anda lebih relatabel sama si Buta dari Guahantuk Kenapa gitu? Ya kan gaya-gayanya kan kaya Orang-orang kuno Nanti ada ceritanya Bentar ya aku cerita nih Jadi si Kiwilauk ini kan dibangkitkan oleh si Gazul gitu ya Pertama kali muncul di komiknya itu Di tahun 1975 pokoknya Dokter Jaka dan Kiwilauk Oh makanya si Gazul itu menggali kuburannya si Kiwilauk Dibangkitkan Dan istilahnya dibangkitkannya dengan Apa namanya Darah Darah Sancaka gitu ya Kenapa harus darah Sancaka? Nah Jadi di masa lalu itu Ini cerita nih Pasti yang belum tau Kaget nih Jadi Kiwilauk itu Pernah bersetruk dengan Tumenggung Wiralaga Jadi Tumenggung Wiralaga ini adalah Seseorang yang sakti Mempunyai kekuatan petir Dan kenapa si Sancaka Dan juga kenapa si Sancaka Masih kecil Bisa mengeluarkan petir Jadi ini leluhurnya 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 Tumenggung Wiralaga ini Leluhurnya si Sancaka Kakemoyang gitu Iya Nenemoyang Dan itu adalah Riflenya si Ki Itu Kiwilauk Ya jadi Kiwilauk itu Bertarung dengan Si Tumenggung Wiralaga Kalah kan Kepenggal Ya Jadi di masa depan itu Makanya Ada tau kan Tiba-tiba si Gazulo ngomong Gundala Apa Menggunakan bahasa Jawa kan Kita harus kalahkan Gundala gitu Pokoknya dia Apa namanya Panghalang gitu Jadi pertanyaan juga kan Makanya masih dendam Dan diteruskan ke si Gundala Makanya dia bisa mengeluarkan petir Si Tumenggung udah mati Oh iya udah mati Di masa lalunya gitu Cuman itu dibangkirkan lagi sama si Gazulo gitu Cuman yang aku bingung itu Kan si Pengkor itu Kalo melawan Orang-orang yang menghalangi dia itu kan Menggunakan anak buahnya yang banyak gitu Cuman di yang Gundala ini yang aku bingungin kan Jarak antara si Gundala sama si Pengkor itu jauh banget gitu Tapi kenapa tiba-tiba bisa bertemu Bertemu langsung gitu Iya Jadi ibaratnya Big Boss gitu ya Iya Mesti dia kan lewat Sini dulu Kenapa dia ingin tiba-tiba Ingin turun dan Bener-bener tau si Gundala gitu Dan juga si Karena ibaratnya Gundala disini cuman kayak Hero yang baru banget gitu Hero baru cuman hero daerah gitu lah Patriot daerah istilahnya Cuman terkenal di daerahnya gitu Iya Tapi bisa ternotis gitu ya Durasi-durasi Mungkin karena durasi 2 jam itu mungkin ya Iya Gitu Sama juga kayak waktu si Gazel Membangkitkan si Kiwi Lauk Tiba-tiba tau gitu Iya iya Si Kiwi Lauk juga kan bilang Kumpulkan pasukan Nah iya tuh Jadi pasukan-pasukan aku zombie Ya seperti itulah Nanti kayak Avenger Wah Jadi mungkin yang anak cemaskan Kenapa cemas ya Mungkin ahrapkan aja deh Yang anak ahrapkan itu mungkin kan tadi kan Si Gundala juga Relatable dengan Makhluk-makhluk luar kan Dan juga apalagi ini pasukan Kiwi Lauk segala macem Apalagi ini Apa maksudnya Gimana cara si Joko Anwar ini Mengakali hal tersebut Apalagi seperti Kayak Nanti ada Aquanus Itu kan bener-bener Ini banget kan Luar angkasa dan dalam laut gitu Iya Nanti kan kalo misalkan CGI-nya Jelek gitu kan Pasti dikomentar Pasti dikomentar Apa nih CGI Indosiar gitu kan Jadi mungkin itu yang anak Cemaskan ya Ya sebenernya Dukung aja gitu Film Indonesia Sekarang juga kan udah didukung Dengan 1 juta penonton Dalam waktu Seminggu gitu Pokoknya dukung aja Karya anak bangsa gitu Jadi kita tuh Karya anak bangsa itu Harusnya tuh Kita tuh angkat gitu Hargai biar dikenal di dunia gitu Bukan karya dari dunia Dunia Maksudnya luar dunia gitu Luar dunia lagi Luar negeri Diangkat-angkat gitu Sedangkan karya kita sendiri Dijelek-jelekkan kan Jadi gimana gitu ya Kesannya Iya 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 Pokoknya dukung dulu lah Kan ini adalah awal Awal gitu Raka awal Betul banget Namanya awal juga Pasti ada kekurangannya Kelebihannya Apapun itu Terus ada Fact-fact apa lagi nih Fact-fact yang relatable Ya Yang relatable dengan Filmnya Next C kan muncul Film Godam dan Tira Oke Jadi disatuin Tira itu si Chelsea Islan ya Iya Jadi Chico Jericho dan Chelsea Islan Kayaknya ini emang lanjutannya Nanti di Godam VS Tira ya Dan juga film Sri Asih Dan akhirnya itu Patriot apa Nam filmnya aku lupa gitu Patriot 1 lah intinya ya Iya iya Dan juga ada Gundala 2 gitu Ya kita tunggu aja lah kelebihannya Gimana untuk Film Bumi Langit Cinematic Universe ini Ya Jadi kita disini cuman Sharing aja ya Sharing aja Sambil kita Bikin Perbandingannya lah Dengan kayak tadi Seperti di Versi-versi komiknya Apakah sama dengan filmnya Bukan kita Kok beda sih Atau komiknya Misalnya komiknya tuh gini Tapi enggak Kita cuman sharing aja Sharing aja gitu Jadi kita juga Apa namanya Kita tahu informasinya segini Ya kita coba Berpendapat juga gitu Siapa tahu yang punya Ilmu pengetahuannya lebih tentang Bumi Langit Universe Komen aja di bawah Sharing aja Kita sharing sehat aja Tanpa diduga Soalnya ada aja gitu ya Tanpa diduga luar biasa sih Jadi sebenernya ini BCU kan sudah Ada sejak lama Sejak lama Jadi mungkin Kalau ada Papa kalian Ngkong kalian Yang ngikutin Dan diteruskan ke kalian gitu Ya silahkan kalian Boleh share Tapi kita enggak harus Mengharuskan kalian Harus tahu juga dong Yang jadul-jadul ini Enggak tapi kalau misalkan Kalian ada experience tersendiri Setelah kalian nonton Film Gundala yang ada Di bioskop kemarin Silahkan kalian Berpendapat aja Gitu Berpendapat yang sehat Yang menimbulkan toksik Nanti malah menimbulkan Kebencian Nanti kayak pengkor ya Iya Kalian mau jadi anak buah pengkor Atau mau jadi patriot Nanti ditelepon sama bapak Langsung bolos kulinya Demi membasmi Gundala Pokoknya negeri ini Butuh patriot Patriot itu dari diri kalian sendiri Caranya sebenernya simple Simpel aja Dengan cara ya Berbuat Berbuat baik Berbuat dipikir dulu Gitu ya Don't be a toxic person Seperti itu Simpel Itu adalah salah satu patriot juga Gitu Pertahankan Kalo ada yang seperti itu Ya udah Cukup lah Udah lumayan panjang juga Tapi semoga kalian enjoy Dan juga Informatif dan edukatif ya Video kali ini juga ya Jangan lupa di subscribe juga Channel kita berdua ya Retro Ren Dan juga saya Agen Riza Betul Jadi mungkin Kalo yang di saya mungkin Agak kaget Tiba-tiba aku bahas Gundala kan Ya karena Tau aja Kenapa engga gitu Jadi otak saya itu Nggak mentok di kamerai Gitu Kalo ada kelebihan ya Coba di sharing lah Kalo misalkan Apa ya Bisa nge-share hal positif Ya saya juga seneng gitu Ya betul Oke Menambah juga Temen-temen yang suka bumi langit gitu Untuk berdiskusi sama kita Ya Jadi kalo misalkan Nanti ada info-info terbaru Soal dari BCU ini Mungkin movie Godam itu Belum ada konfirmasinya ya Kapan ya Kapan harisnya kita belum tau gitu Tapi sedang dikembangkan Kita tungguin aja Tadi kita udah Jelasin semua ceritanya Relatable dengan komiknya Easter eggnya After creditnya Semua udah ya Jadi Yang udah nonton sampe sini Luar biasa kalian Mantap Kalian udah dapet Informasi-informasi yang berharga Dan anjay Oke temen-temen Thank you semuanya Ya temen-temen jangan lupa like Comment, share, and subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Salam Patrio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax